Intro Program pembangunan jalan desa melalui bantuan keuangan kepada desa atau BKKD yang dicanangkan Pemka Buconegoro mendapat apresiasi anggota DPRD Jawa Timur Budiono. Polisi Partai Gerindra Dapil Jatim Buconegoro Tuban ini memastikan manfaat bagi warga masyarakat Buconegoro terkait adanya program tersebut. Beberapa lokasi yang digunjungi diantaranya desa Cendono dan desa Kuncen di Kecamatan Padangan serta desa Ngujo di Kecamatan Kalitidu. Budiono melihat langsung adanya pelaksanaan program BKKD berupa jalan aspal. Sekaligus bertanya langsung kepada masyarakat sekitar maupun pengguna jalan yang melintas pada Kamis kemarin. Salah seorang warga desa Cendono, Kuncoyo mengakui manfaat yang besar dan banyak sekali dengan adanya program Buconegoro. Pasalnya pengaspalan jalan tersebut juga menjadi jalur alternatif masyarakat yang akan kecepuk. Menurutnya dengan adanya pembangunan jalan desa ini, aktivitas warga saat ini lebih mudah dan nyaman. Warga berharap program pengaspalan jalan ini terdepannya harus diteruskan dan lebih baik lagi. Sangat senang masyarakat, manfaatnya bagaimana Pak? Manfaat banyak sekali, terutama untuk yang jalur-jalur alternatif Pak ini. Dari mau kecepuk, kalau padangan macet, lewatnya sini Pak. Pak, sebelum di aspal ini kondisinya bagaimana? Pak, sebelumnya Pak, sebelumnya cukrang-cukrang. Sudah anu ya, copot-copot itu. Sementara itu, usaha melihat beberapa jalan aspal program BKKDPMK Buconegoro dan bertanya langsung kepada masyarakat. Budiona menyimpulkan banyak masyarakat Buconegoro yang mengapresiasi program Bupati Buconegoro, Anna Muawana. Yang berharap program pengaspalan jalan ini dapat dilanjutkan dan ditingkatkan lagi ke depannya. Dari hasil sidak saya tadi mulai pagi, Alhamdulillah bahwa di beberapa warga masyarakat Buconegoro yang menerima bantuan ini sangat apresiasi kepada programnya Bupati. Dengan hasil yang ini, yang terakhir saya di Ngujo ini, yang luar biasa, semoga pembangunan ini tetap berlanjut. Karena rakyat sangat senang dengan masalah pembangunan ini. Kami berharap ke depannya seluruh masyarakat, seluruh invasi terkait harus saling membantu, mengawasi, termasuk kawan-kawan media ini juga harus terlibat semuanya. Diketahui di Desa Cendona pengerjaan jalan aspal dilakukan sepanjang sekitar 1.260 meter dan Desa Kuncen sepanjang 900 meter. Sementara jalan aspal di Desa Ngujo, Kecamatan Kalitidu sepanjang 966 meter. Samsel Alim, JTV Buconegoro